Salam gubuk apung Kali ini topik pembahasannya adalah hewan langka Hewan langka yang ada di lingkungan Jawa Barat Yang berhubungan dengan logo yang ada di belakang Disitu ada gambar burung elang Kemudian ada buah manggis Kemudian ada gambar awan Ini adalah gambaran tentang kearifan lokal Dimana air, tanah, tumbuhan, hewan, buah-buahan lengkap ada di lokasi itu Yang akan kita bahas disini adalah Hewan-hewan langka yang masih terpelihara di alam Seperti ada biawak disitu Kemudian ada Apa itu yang kayak monyet Jalannya merangkap perlahan-lahan itu Apa kumang apa namanya ya Disana banyak sekali seperti itu Tapi masyarakat setempat tidak pernah menyebut namanya apa Aneka burung hantu Ada lengkap disitu Bagi orang-orang yang hobi fotografi Untuk binatang-binatang langka Bisa datang ke lokasi ini Terutama untuk orang-orang yang suka perkemahan Di lokasi itu juga ada tempat-tempat angker Yang sudah biasa digunakan untuk uji nyali Di samping ada beberapa Makom yang terkenal Di antaranya Eyang Marta Iyuda Di samping juga ada Eyang Ilat Kalau Eyang Rangga Marta Iyuda Itu sudah tercatat di nasional Sebagai warisan budaya nasional Karena beliulah yang pertama menjabat sebagai bupati Di jaman penjajahan Belanda Jaman dahulu Dan sejahtera memang Subang itu beda Dengan kota-kota dan kebupaten lain Kalau di Subang itu tidak merasa dijajah Karena apa? Hidupnya sejahtera Bahkan para pegawai negeri sipil pada saat itu Merasa iri kepada buruh-buruh pertanian teh Buruh-buruh pertanian kopi Buruh-buruh itu rata-rata sesungguhnya Pemilik lahan pada mulanya Dan lahannya yang dibeli sama Tuhan Hopland Itu pasti orangnya dipekerjakan di dalam Dan menjanjikan Karena pasaran Eropa untuk teh, kopi Kemudian rempah-rempah itu dijual ke Eropa Pada saat Tuhan Hopland berjaya Tuhan Hopland ini di Subang, Jawa Barat Bukan menjajah sesungguhnya Karena beliau ini waktu Inggris berkuasa Di sekitar Subang, Jawa Barat Pada saat itu di PNT Land Itu berdirinya perkebunan PNT Land ini Begitu Belanda Menguasai Dan penjajah yang lain termasuk Penjajah sebelumnya itu semuanya pergi Karena Tuhan Hopland ini adalah orang Belanda Maka berlanjut Dan semua warga Subang yang memiliki lahan Sangat bangga sekali jika tanahnya dibeli sama Tuhan Hopland Karena apa? Karena Tuhan Hopland pasti mempekerjakan dirinya di situ Dan penghasilannya luar biasa menguntungkan Nah, marilah kita lihat Video tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton!